Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan penyelamatan seekor burung garuda dan tiga ekor elang ular bido dari warga untuk dititip rawatkan sementara. Selanjutnya, satwa-satwa ini akan direhabilitasi di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai pusat suaka satwa elang Jawa sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Satwa ini sebelumnya dipelihara oleh warga di Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, dan Jelacap. Setelah dititip rawatkan di penangkaran satwa burung di Purbalingga, satwa ini kemudian diserahkan ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah untuk selanjutnya direhabilitasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS Banten. Empat ekor burung elang langka yang populasinya di Indonesia semakin sedikit ini diberangkatkan melalui jalur darat dan setibanya di TNGHS burung ini akan menjalani karantina untuk diperiksa kesehatan, usia, serta jenis kelaminnya. Setelah direhabilitasi selama enam bulan, keempat burung ini baru akan ditranslokasi ke pusat suaka satwa elang di Sukabumi, Jawa Barat. Kepala Kantor KSDA Jawa Tengah, Darmanto menegaskan pihaknya akan secara masif mensosialisasikan tentang larangan memelihara burung elang dan berharap masyarakat dapat teredukasi bahwa jual-beli burung elang dapat dipindana dan dijerat hukum. Masyarakat jangan sampai mengambil lagi yang ada di alam. Bukan hanya menyerahkan saja, tapi tidak mengambil dari alam dan tidak membeli dari pasar-pasar gelang. Karena ini dilindungi dan undang-undang nomor 5, pasal 21, bahwa ini adalah pidana apabila ini memang ada rasa yang dilindungi atau memperjual dan memberikan.